Pemirsa sebuah kisah heroik yang memilukan berlangsung setiap hari di Desa Masungkang, Kecamatan Batwi Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Puluhan siswa-siswi dari SMP Negeri Lima Batwi Satu Atap atau Satap harus rela bertaruh nyawa demi mendapatkan pendidikan untuk mereka. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Rekan Asnawi, Wartawan Tribun Palu untuk Anda. Rekan Asnawi, silakan laporannya. Ya baik, Kristina. Perlu saya informasikan bahwa setiap hari puluhan siswa-siswi dari SMP Negeri Lima Batwi Satu Atap yang berdomisili di Desa Masungkang, Kecamatan Batwi Selatan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah itu harus bertaruh nyawa menyeberangi sungai berharus deras dan bebatuan besar untuk bisa pergi ke sekolah. Karena lokasi sekolah mereka itu berada di seberang sungai yang tepatnya berada di Desa Pendoondolo, Kecamatan Batwi, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Nah, setiap hari mereka harus menyeberangi sungai yang lebarnya kurang lebih sekitar 50 meter dengan ketinggian air bisa hampir mencapai 1 meter. Nah, mereka setiap paginya ketika menyeberang sungai itu harus mengemas atau membuka pakaian seragam mereka untuk dikemas di dalam tas. Nanti setelah sampai di seberang sungai baru mereka bisa memakai celana maupun sepatu untuk bisa berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki itu kurang lebih sekitar 300 meter. Itu bisa sampai ke sekolah dari tepian sungai. Nah, kondisi ini sudah terjadi bertahun-tahun. Bahkan berpuluhan tahun menurut keterangan dari Kepala Desa Masungkang bahwa memang anak-anak di Desa Masungkang itu harus bersekolah. Satu-satunya harus bersekolah di desa tersebut atau di SMP Negeri 5 Batui maksud saya. Ya, karena akses sekolah yang lainnya itu cukup jauh ya. Itu kurang lebih mereka harus bisa menempuh perjalanan ya sekitaran 30 kilometer harus bisa sekolah di tempat yang satunya ya. Sedangkan untuk di sekolah SMP Negeri 5 Batui ini mereka hanya bisa menempuh perjalanan kurang lebih sekitar 15 menit. Tapi dengan konsekuensi harus menyebrang sungai. Sehingga mayoritas ya, siswa-siswi itu harus memilih sekolah di SMP Negeri 5 Batui 1 Atapini ya. Karena faktor ekonomi dan lain sebagainya. Menurut Kepala Desa Setempat bahwa pihaknya sudah mengusulkan ya untuk pembuatan jembatan sementara meskipun tidak bisa dilalui oleh kendaraan, paling tidak bisa dilalui oleh warga. Karena akses itu bukan hanya digunakan oleh siswa, siswi yang bersekolah, namun juga digunakan oleh para warga untuk bisa melakukan aktivitas pertanian ya. Jadi itu merupakan akses satu-satunya untuk memobilisasi hasil pertanian untuk dipasarkan ya. Karena itu ya ketika beberapa kali diusulkan kepada pemerintah kabupaten, provinsi ya namun sampai sekarang itu belum ada jawaban dari pemerintah untuk membuat jembatan sementara. Nah hal serupa juga diharapkan oleh para siswa maupun para guru ya, itu diharapkan agar bisa dibangun jembatan, paling tidak jembatan gantung untuk bisa dilalui oleh para siswa. Nah perlu saya informasikan juga keterangan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Batui yaitu Bapak Rizal Arifat, yang menjelaskan bahwa ketika banjir ya, para siswa ini terpaksa tidak bisa bersekolah. Bahkan kejadian itu bisa sampai satu pekan ya, mereka tidak bisa bersekolah. Dan kalaupun banjir terjadi di saat mereka berada di sekolah, itu mereka terpaksa harus menginap di rumah warga ya. Nanti para orang tua nekat menyebrang sungai untuk membawa bekal maupun pakaian ganti ya untuk mereka bisa melanjutkan sekolah untuk besok hari. Jadi kondisi seperti ini terjadi berpuluh-puluh tahun dan pihak sekolah juga berharap agar bisa diperhatikan oleh pemerintah untuk bisa dibuatkan jembatan sementara atau jembatan gantung. Demikian, Istina. Baik, Rekan Asunawi, Wartawan Tribun, Palu, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, berikut kami tampilkan wawancara Wartawan Lapangan Gami bersama Param Guru Dasi, Wartawan. Maksud kami, siswi SMPR 5 Batui Satap. Saya ketika bangun pagi, kita mandi, terus saya memakai baju ke dalam sekolah, saya berangkatlah sekolah bersama teman-teman. Berangkat kita dari sekolah, kita ke kuala. Biasanya kalau tidak ada orang tua, kita dikit menyebrang sendiri, kadang sampai jatuh pernah sama teman-teman. Habis itu kalau kita sudah berangkat sekolah, banjir atau air penerbisa kita nggak bisa sekolah, jadi kita pulang. Kadang suka, kalau misalnya sudah sekolah, baru pulangnya, banjir, jadi nggak bisa pulang. Jadi kalau nggak bisa pulang gitu, nginap di mana? Kalau bisa, kadang di rumah saya kakak suku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!